Halo English learners, welcome back with me Tiara Di video kali ini kita akan bahas tentang conditional sentence What is conditional sentence? Check it out Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris Teman-teman yang suka berandai-andai atau yang suka menghalu harus tahu conditional sentence Apa itu conditional sentence? Oke, let me tell you Conditional sentence adalah kalimat untuk berandai-andai atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris Tapi conditional sentence juga mempunyai jenis yang berbeda-beda Ada type 1, 2, 3 Ada juga 0 ternyata, jadi tidak hanya 3 ada 4 Ada 0, 1, 2, and 3 Kalau mau tahu, simak videonya Oke, the first yang akan kita bahas yaitu conditional sentence atau kalimat pengandaian Type 0 atau jenis yang pertama yaitu tipe kosong, 0 Type 0 is talking about general truth atau kebenaran umum Jadi kalau kita berandai-andai menggunakan type 0 Itu sudah pasti akan terjadi faktanya ketika kita melakukan kegiatan tersebut Contohnya gimana? Kayak misalnya Kalau kamu main hujan-hujanan, kamu akan basah Itu sudah pasti dong, sudah fakta Kalau kita hujan-hujanan, nggak mungkin badan kita tetap kering Pastinya basah That is type 0, conditional sentence type kosong Nah, apa sih rumus dari conditional sentence type 0? We can see here, kita bisa lihat di sini Karena itu adalah general truth sesuai dengan tensisnya Maka menggunakan simple present Jadi rumus untuk conditional sentence type 0 Itu simple present plus if Kenapa harus ada if? Karena if itu artinya jika Kita kan sedang berandai-andai Makanya harus ada kata jika di sana Simple present plus if plus simple present again Jadi ada dua simple present di sana Itu rumus pertama Kita bisa juga nih pakai rumus lainnya Gimana? Kita pindah if-nya ke depan If plus simple present Jangan lupa kalau kita taruh if-nya di depan Kita butuh koma setelah simple present yang pertama Baru setelah itu tambahkan simple present yang kedua Bingung? Kita masuk contoh aja kalau gitu Di sini ada you get wet Artinya kamu akan basah If jika you play in the rain Jika kamu bermain hujan-hujanan Jadi kalau kita artikan Kamu akan terkena basah jika kamu bermain hujan-hujanan Itu sudah pasti general truth ya Kalau kita main hujan-hujanan pasti basah Itu adalah contoh conditional sentence type 0 Kalau mau kita ubah gimana? If-nya kita taruh di depan Ya bisa If you play in the rain Jadi kalimat yang ada di sentence kedua Itu pindah ke depan Ikut dengan if If you play in the rain Jika kamu bermain hujan-hujanan Don't forget point Jangan lupa koma You get wet Kamu akan basah Jadi dalam conditional sentence type 0 Itu menceritakan tentang general truth Atau kebenaran umum Yang pasti akan terjadi jika kita melakukan kegiatan tersebut Rumusnya menggunakan simple present Simple present plus if plus simple present Tapi kalau kita mau taruh if-nya di depan Jangan lupa ada koma setelah simple present yang pertama Next kita lanjut ke tipu yang selanjutnya Tipu yang selanjutnya yaitu conditional sentence type 1 Conditional sentence type 1 itu biasanya orang-orang bilang kata lainnya yaitu future possible Future possible itu berarti masa depan yang masih kemungkinan terjadi Jadi kalau kita berandai-andai menggunakan type 1 atau future possible Masih bisa kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi Rumusnya bagaimana? Kita bisa lihat di sini Ada simple future Karena future possible Jadi sudah pasti pakai future Simple future Dan juga ditambah if Setelah if itu ada simple present Atau kalau kita mau taruh if-nya di depan Boleh Berarti setelah if simple present-nya dulu yang ditaruh di depan Setelah itu jangan lupa ada koma Baru simple future-nya di belakang Contohnya kayak gimana? Oke I'll give you I will around the world if I have a lot of money Saya akan keliling dunia jika saya mempunyai banyak uang Nah di sini kalau kita mau keliling dunia Berarti kita harus punya banyak uang dulu Jadi syaratnya di sana yaitu punya banyak uang Kalau kita sudah punya banyak uang Berarti kita bisa keliling dunia That is future possible Masih bisa mungkin terjadi di masa yang akan datang Jika syaratnya terpenuhi Syaratnya apa? I'll have a lot of money Mempunyai uang banyak Jadi di depan I will go around the world Itu menggunakan simple future Setelah itu ada if di tengah Baru kita tambahkan simple present di belakang I have a lot of money Tapi bisa juga kita gunakan rumus lain Yaitu ifnya kita pindah ke depan Tapi setelah if di sana Berarti simple presentnya yang kita pindah ke depan Contoh If I have a lot of money I will go around the world Jadi jika saya punya banyak uang Saya akan pergi mengelilingi luar negeri Sama saja yang jadi syaratnya di sana Yaitu I have a lot of money Punya banyak uang Jadi kalau dia punya banyak uang Dia bisa keliling dunia Simple future-nya kita taruh di belakang Kenapa? Karena if-nya di depan Jadi type 1 atau type 1 di conditional sentence Nama lainnya itu adalah future possible Possible itu artinya mungkin Masa depan yang masih mungkin terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita tidak mungkin terjadi So this is the form atau rumus dari type 2 present unreal Yang pertama kita menggunakan simple past future Nah teman-teman kalau nanya Tensis itu kan udah 16 Tapi biasanya past future itu jarang digunakan Nah ini jawabannya Jadi past future itu kita gunakan di conditional sentence Jadi rumusnya adalah simple past future Atau tenses nomor 13 Ditambah if jika Karena pengandaian jadi harus ada if Dan juga simple past Simple past itu tenses nomor 5 Oke tapi selain itu Kita juga bisa menggunakan rumus yang lain Kalau kita mau naruh if-nya di depan Misalnya boleh Jadi setelah if itu Kita taruh dulu simple past-nya Simple past-nya kita pindah ke depan Setelah itu jangan lupa ada koma Dan baru yang terakhir ada simple past future Atau tenses nomor 13 tadi Contohnya gimana I have a example here Saya punya contohnya disini Ada I would be happy if I were Cinderella Jadi saya akan bahagia jika saya menjadi Cinderella Tapi kan itu gak mungkin ya So that's kita punya fakta disana Faktanya I'm not Cinderella Saya sekarang ini bukan Cinderella Jadi faktanya menggunakan simple present Nah disini contohnya I would be happy Saya akan bahagia if I were Cinderella Jika saya menjadi Cinderella This is nominal sentence Ini adalah kalimat nominal sentence Kok I pakenya were ya Ya that is the point of type 2 Jadi kalau kita menggunakan conditional sentence type 2 Apapun subjeknya Mau itu I, you, we, they Ataupun she, he, it Kita tetap menggunakan were Jadi gak ada was disini Semua pakenya were Makanya I juga pakenya were Kalau subjeknya she, he, it juga sama Tetap menggunakan were Gak ada was disini I would be happy if I were Cinderella The fact, faktanya menggunakan simple present Yaitu I'm not Cinderella Atau kita ubah kalimatnya Ifnya kita pindahin ke depan If I were Cinderella I would be happy Jika saya menjadi Cinderella Saya akan bahagia Tapi faktanya simple present I'm not Cinderella I am not Cinderella Jadi itu conditional sentence type 2 Atau present unreal Yang ternyata di masa sekarang Faktanya kita tidak bisa melakukan itu Karena kita bukan Bukan seperti itu di faktanya That is type 2 Present unreal Next kita lanjut ke conditional sentence type terakhir Yaitu type 3 Conditional sentence type 3 Biasanya juga kita sebut sebagai Past unreal Past itu berarti di masa lalu Unreal itu tidak nyata Berarti faktanya sebenarnya di masa lalu Kejadian tersebut tidak nyata Atau tidak sesuai dengan harapan kita Jadi ketika kita menggunakan conditional sentence type 3 Itu pengandaian yang bersifatnya lebih ke penyesalan Karena sebenarnya kita mau melakukan itu Tapi tidak bisa Karena sudah di masa lalu Sudah terlewati Makanya dinamakan past unreal Nah rumusnya apa Tensis apa sih yang kita gunakan Di dalam conditional sentence type 3 ini Oke jadi rumusnya ada Simple past future perfect Tensis nomor 15 If Jika karena pengandaian Ada juga past perfect Tensis nomor 7 Atau jika kita mau umba Atau kita balik Ifnya kita taruh depan Berarti if dulu Setelah itu ada past perfect Tensis nomor 7 dulu Baru jangan lupa koma Karena ifnya kita taruh depan tadi Dan terakhir ada Simple past future perfect Oke contohnya gimana Kita lihat disini She would have had good score If She had studied well Jadi Dia perempuan akan mendapat nilai yang bagus Jika dia Belajar dengan baik Tapi nyatanya Kemarin atau di masa lalu Dia tidak belajar dengan baik Maka sekarang Nilainya juga gak bagus Jadi itu adalah kalimat Sebuah penyesalan Aduh karena dia gak belajar dengan baik Maka nilainya gak bagus Jadi Ada faktanya disana Fakta yang kita gunakan adalah Simple past Kenapa? Karena sudah terjadi ya Di masa lalu Gak bisa kita ulang So that's why kita menggunakan Simple past Nah jadi contohnya gini I would have had good score She would have had good score If she had studied well Dia perempuan akan mendapat nilai yang bagus Jika dia belajar dengan baik Tapi nyatanya In the fact Using simple past Menggunakan simple past She didn't study well Dia perempuan tidak belajar dengan baik Atau kita mau ubah Ifnya kita taruh depan Bisa Contoh If she had studied well Koma Don't forget She would have had good score Jika dia perempuan belajar dengan baik Koma Dia akan mendapat nilai yang bagus Sama ada faktanya juga Karena ini terjadi di masa lalu Maka faktanya menggunakan Simple past Sama She didn't study well Faktanya dia perempuan tidak belajar dengan baik Jadi kesimpulannya Conditional sentence Type 3 Atau Pass unreal Masa lalu yang tidak sesuai Yaitu Menggunakan tensis nomor 7 Dan juga tensis nomor 15 Kita menggunakan fakta juga Sama seperti type 2 tadi Ada faktanya Di type 2 faktanya menggunakan simple present Tapi di dalam type 3 Atau di pass unreal Menggunakan Simple past Oke Jadi kesimpulan dari Conditional sentence Atau kalimat pengandaian Yaitu kita Mengandai-andai sesuatu Mau itu di masa sekarang Di masa depan Bahkan di masa lalu ya Bisa semua kita andaikan Jadi Macam-macam juga jenis dari Conditional sentence Ada type 0 Yang artinya general truth Atau membicarakan tentang kebenaran umum Yang masih bisa terjadi Ketika syaratnya terpenuhi Sama juga seperti type 1 Yaitu Future Future possible Atau Masih bisa terjadi juga Jika syaratnya terpenuhi Atau type 2 Yaitu Present unreal Tidak terjadi sebenarnya Di masa sekarang Jadi kita hanya mengandai-andai saja Dan juga ada type 3 Atau Past unreal Kita mengandai-andaikan Di masa lalu Yang sebenarnya Dalam fakta di masa lalu Itu tidak terjadi Jadi hanya Sekedar penyesalan Pengandai yang berupa penyesalan Gitu Oke So Itu dia tadi Tentang conditional sentence Aku punya kuis nih Buat teman-teman Coba dijawab ya Gimana Bahasa Inggrisnya Jika dia perempuan Seorang dokter Dia perempuan Akan mengobatiku Kira-kira Pakai type 0 1 2 And 3 Tulis jawabannya Di kolom komentar Thanks for watching And siya tata Kampung Inggris WA Terima kasih telah menonton